Jika dilihat sepintas lalu, sulit dikatakan bahwa ini bajai elektrik, karena baterainya berada di bawah tempat duduk supirnya. Bagi Vinod Sain, bajainya adalah harta yang sangat berharga. Saya membersihkan bajai elektrik saya. Ini ibaratnya Dewi Laksmi bagi saya karena membantu saya mencari nafkah. Saya harus merawatnya setiap hari. Semakin banyak pengemudi bajai memilih untuk tidak berurusan dengan diesel yang kotor, sejalan dengan semakin membengkaknya populasi India, terutama di kota-kota besar. Menurut perkiraan para pakar, lalu lintas saja akan berlipat ganda tahun 2050, dan itu menambah pelepasan asap beracun ke udara. Di India masih ada jutaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar diesel. Namun demikian pasar kendaraan listrik di India tetap meledak. Saat hampir 730 ribu kendaraan listrik berhasil dijual dalam tahun lalu, di tahun sebelumnya jumlahnya lebih dari 250 ribu. Menurut saya penyebabnya ada tiga hal. Pertama, India sudah menetapkan janji dari segi iklim, dan kebijakan pemerintah mengarah ke transisi dari IJE ke kendaraan listrik secara luas. Alasan kedua adalah ekonomi. Dan ketiga, startup di India yang benar-benar mulai membuat kendaraan elektrik tertarik untuk memproduksi dalam jumlah besar. Dan dalam banyak hal, modelnya mudah. Tidak menggunakan blok baterai besar, melainkan baterai kecil yang masa hidupnya tidak terlalu lama, tapi bisa dibeli pengemudi, seperti Ashok Chauhan. Ini biayanya lebih murah dan banyak keunggulannya dibanding dengan bajai biasa. Saya bisa menghemat hingga seribu rupiah per hari. Ia mengunjungi sebuah bisnis di mana dia berharap bisa membeli bajai elektrik baru, tapi dia belum mengambil keputusan. Pemerintah India menginvestasikan dana besar dalam elektromobilitas dan menyokong baik klien maupun pedagang. Kendaraan seperti ini dulu berharga hampir 3.000 dolar, tapi akibat subsidi pemerintah harganya sekarang hanya separuh harga biasa, sehingga lebih sedikit daripada mobil berbahan bakar bensin. Ini pengalaman baru dalam mengendarai kendaraan bagi para klien. Bajai listrik ini benar-benar berguna dan bisa digunakan di mana saja. Tidak menggunakan bensin, jadi tidak melepas asap sama sekali. Saya biasanya menggunakan bajai ini untuk mengantar anak ke sekolah atau ke pasar atau untuk mengunjungi saudara saya. Ditambah lagi layanannya murah. Naik dan turun dari bajai listrik sangat mudah, untuk masuk sangat nyaman. Ashok Chauhan akan mengadakan uji coba menyetir sekarang. Saya sudah menyetir kendaraan listrik selama 3 tahun. Saya hanya berpergian dengan bajai elektrik saya. Ini tidak menyebabkan polusi lingkungan hidup, tidak melepas asap seperti hanya kendaraan, bahan bakar bensin, dan diesel. Sekarang, ia akan membeli bajai elektrik baru. Bisnis ini sekarang menjual 200 kendaraan per tahun. Kami sudah ikut bisnis selama 10 tahun dan mencatat perkembangan tahunan. Tapi dalam 2 tahun terakhir setelah COVID, industri ini sudah mencatat perkembangan fenomenal. Pandangan orang juga berubah dan mendukung mobilitas elektrik. Saya juga melihat kesuksesan besar di masa depan. Ratusan perusahaan di India juga melakukan hal sama. Sebagai hasilnya, semakin banyak orang menjalankan bisnis sendiri seperti Vinod Sain, yaitu sebagai supir bajai listrik. Ditambah lagi, polusi lingkungan hidup jadi berkurang. Terima kasih.